Masuki bulan puasa, harga sejumlah kebutuhan pokok masih tinggi. Tidak hanya harga beras yang masih mahal, harga telur juga ikut naik. Di pasar Peterongan, Kota Sumarang, harga beras premium masih di kisaran 17 hingga 18 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara beras kemasan 5 kilogram dijual 85 ribu rupiah. Tidak hanya beras, harga telur kini juga naik menjadi 32 ribu rupiah per kilogram. Padahal normalnya harga telur di bawah 30 ribu rupiah. Kenaikan harga terjadi sejak 2 pekan terakhir hingga masuk bulan Ramadan. Pedagang berharap harga beras bisa dikendalikan karena jika harga beras turun akan disusul harga bahan pokok lainnya. Yang bagus berapa? Yang bagus 18, mentek wangi. Harganya berarti belum turun ya bu? Belum, belum turun sama sekali bu. Telur belinya Rp 35 ribu rupiah, jualnya Rp 32 ribu rupiah. Berarti naik ya bu, karena mau mahal peramatan ya? Mau mahal perasaan ya. Sementara di pasar Martoloyo, Tegal, Jawa Tengah, harga beras berangsur turun. Harga beras jenis medium yang sebelumnya mencapai Rp 16 ribu hingga Rp 16 ribu rupiah per kilogram. Kini turun Rp 1.500 per kilogramnya atau menjadi Rp 15 ribu rupiah per kilogram. Meski demikian, pedagang mengaku omset penjualan beras masih lesu. Pasalnya warga lebih memilih membeli beras bulog atau SPHP yang harganya lebih terjangkau yakni Rp 54 ribu rupiah per 5 kilogram. Berbeda dengan harga beras yang mulai turun, harga komunitas pangan lainnya seperti telur, ayam, minyak curah, dan gula pasir cenderung naik. Harga beras per kelar lo naik? Rp 15? Yang medium ya? Yang premium berapa sekarang? Gak jual. Oh gak jual ya? Kalau yang lain yang turun apa lagi? Beras? Beras sama apa sih? Aci ya bu ya? Telur? Telur naik? Telur naik. Sekarang berapa? Rp 31 ribu rupiah per kilogram. Minyak curah? Rp 17. Berarti masih tinggi ya? Masih tinggi.